Peran daerah di kota Cilgon terkait dengan kebijakan yang menyangkut tentang ASN maupun P3K menjadi sorotan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia atau DPDRI. Anggota DPDRI, Abdi Sumaiti, mengatakan peran pemerintah kota Cilgon secara administratif harus segera dikembalikan secara proporsional. Yang sesuai dengan RUU No. 30 tahun 2014 untuk mendorong bagaimana administrasi pemerintahan berjalan baik agar berdampak pada percepatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang bersifat diskresi. Seperti terkait kendala menyangkut keputusan atau tindakan yang ditetapkan pejabat pemerintah dalam menghadapi persoalan penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sejumlah kewenangan yang diambil alih pusat dan provinsi. Salah satunya terkait kebijakan yang menyangkut tentang ASN maupun P3K. Maka akhirnya itu sejarah administratif itu harus dikembalikan secara proporsional. Maka dengan pemerintah, maka keputusan-keputusan atau keputusan-keputusan yang percaya kemenangan dalam hal-hal itu, iasiunnya di daerah. Nah pusat itu bisa menetapkan setelah melakukan kajian misalnya antara kepentingan. Selanjutnya, Abdi yang juga merupakan Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU DPDRI akan menjaring masukan dari pemerintah daerah kota setempat terkait rencana penyusunan RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.